balik lagi dengan tutorial google sketchup teman teman ya dengan tema seperti yang teman teman lihat yaitu gimana sih kita mendesain sendiri sebuah state atau panggung yang tanpa reaching seperti yang teman teman lihat kali ini ya ini cukup mudah tapi tampilannya sederhana tapi elegan ya karena di belakangnya yaitu kita main pilar pilar yang seperti bentuk yang seperti saya buat ini teman teman ya ini cukup mudah teman teman dengan ukuran state yang kali ini akan saya buat yaitu ukuran 13 meter kali 6 meter dengan tinggi state 0,8 meter ya dan ukuran led screen tengah tadi itu sekitar 6 kali 3 meter ya langsung saja kita eksekusi teman teman buka google sketchupnya sekali lagi selalu biasain merubah ukuran ya yaitu atau dimensinya klik view klik animation klik setting dan lalu klik unit disini formatnya kita ganti desimal inchnya kita ganti cm inchnya ini terserah teman teman ya ukurannya ya bisa inch terserah teman teman biasanya memakai ukuran apa bisa fit atau milimeter atau cm bakal meter ya saya memakai cm dengan presisi gak usah banyak banyak 0,0 aja dan langkah selanjutnya teman teman ya ini ukurannya kita buat state dulu ukurannya teman teman gak boleh jangan patokan dengan yang saya buat ini buat contoh aja yang penting nanti desain pilar pilarnya itu teman teman bisa contoh ya teman teman ya oke ini tanpa pelajin sama sekali teman teman ya langsung aja disini kita ke line teman teman buat ukurannya kita klik sekali pada mouse kita tulis 13 atau 1300 teman teman kita enter dengan lebar state 6 meter dan disini 1300 cm atau 13 meter dan kita tutup dengan end point dan disini kita push yaitu ukurannya tadi sekitar 80 cm dan jadinya seperti ini teman teman ya dan lalu seperti ini kita buat dulu sekalian kita warnain dulu ya untuk warna terserah teman teman sih kali ini saya buat ya sedikit ke abu abuan kita klik kanan make group baru kita buat apa itu levelingnya atau tangga tengahnya kita bagi teman 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 ya dari sini teman teman ya ini kan 13 meter nih berarti kita harus tulis 6,5 meter atau 650 ini pas center dan saya buat levelingnya yaitu 488 meter 4,88 meter ya teman teman ya atau 484 cm kita buat 244 cm ke kanan 244 cm ke kiri jadinya seperti ini ya baru kita buat ukuran dengan line lagi yaitu dengan tinggi level yaitu 20 cm kita enter kita sambungin kesini kita kesini 20 cm kita tutup dengan disini ya dan disini nanti kita push dengan lebar telapak apa itu untuk tapakan kaki sekitar 45 cm ya dan seperti ini kita sebentar kita akan blok dulu jangan di grup dulu jangan di grup ya di blok aja klik 3 kali baru klik move disini kita klik kiri tahan pada mouse naikin teman teman tekan CTRL sekali jangan dilepas mouse nya dan naikin lagi satu kali lagi dan 3 ya teman teman ya baru disini kita push ini 45 cm ke depan dan disini 45 cm kita tambahin 45 cm cukup mudah ya buat apa itu leveling atau tangga buat naik ya dan kita warnain terserah teman 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 warnanya kali ini saya tetap warnanya sama dan kita klik kanan make group dan sekarang kita mau buat apa itu intinya ya teman teman ya kita hapus dulu yang garis-garis buat levelnya tetap kita bagi dulu teman teman ya disini kan 13 meter atau 1300 kita buat mal-malan dulu dengan apa itu 650 ke tengah disini teman teman dan tadi kan kita buat LED tengahnya itu 6 kali 3 ya atau sekitar 5 meter 80 kali 2 meter 75 lah jadi kita butuh sekitar 8 meter 8 meter untuk pilar tengahnya ya kita ke 400 ke kanan dan 400 ke kiri teman teman ya dan seperti ini ya teman teman ya dan lalu kita buat ukurannya disini apa itu 8 meter pas ya klik kiri dengan ketebalan pilar saya buat 25 cm ya cukup tebal teman teman karena disini ada LED screen ya teman teman ya dan untuk tingginya saya buat sekitar 460 cm ya atau 4,6 meter untuk tinggi pilarnya teman 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 dan disini kita bagi lagi ya teman teman ya ini kan 8 meter ya kita bagi 400 pas tengah kita buat sekitar 2,2 meter 90 ke kanan ini untuk ukuran LED screennya ya dari bawah kita naikin sekitar 60 cm teman teman 60 cm ini buat apa ya biar nggak terlalu bawa dan ke atas saya buat sekitar 280 cm untuk screen ya berarti di sini kita kotakin dulu teman teman di sini untuk screennya teman teman kita kotakin dan kita push ke dalam dengan ketebalan 10 cm ya dan ini untuk screen ya teman teman ya yang ini ya dan teman teman baru kita buat bentuknya yaitu sedikit nggak kotak tapi dari bawah ini kita mungkin kita buat ukuran mungkin sekitar berapa teman teman ya sekitar 70 cm lah 70 cm di sini juga dari kanan ke kiri 70 cm kita enter berarti kita balik ke lain lagi kita klik dari sini teman teman intersectionnya baru ditarik di ujung dan di sini juga dari ujung ke sini ya buat mau malam baru kita push untuk menghilangkan sisi sininya ya sampai ngebayang kita lepas sisi sini juga teman teman kita push sampai lepas seperti ini dan ini udah jadi pilar tengahnya teman teman ya dan ini untuk tengah ini saya sedikit kasih ini untuk screen teman teman dan ini cukup 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 keren lah teman teman ya oke kita hapus dulu teman teman kita hapus dulu ya hasil untuk pengukurannya biar nggak terlalu bikin ribet ya kita inget-inget tadi teman teman ya dari sini tadi kan kita miringnya sudut kemiringannya kan 70 cm ya teman teman ya kita buat lagi kotak teman teman di sini sekitar 1,5 meter boleh 1,5 meter atau buat saya buat 2 meter ya teman teman ya buat 2 meter untuk pilar belakangnya 200 ketebalannya 20 aja teman teman di sini juga 2 meter 200 kita tutup endpoint ini kan tingginya 460 ya berarti kali ini kita kurangin jangan sampai sama ya kita kurangin 40 jadi sekitar dua empat dua puluh senti jadi segini teman temannya jadi enggak enggak sama tingginya teman teman baru di sini teman teman yang di belakang ini kita apa itu kita make group dulu kalau emang teman-teman mau tambahin logo di sini juga enggak apa-apa misalkan di sini ini saya geser dulu ya temen-temen ya saya geser dulu misalkan di sini kita tambahin mungkin tulisannya Kongres temen-temen ya terserah temen-temen sama dengan logo juga enggak apa-apa Kongres gotv 2020 misalkan ini buat contoh aja kita ganti bolt kita pasang di sini temen-temen oke kita warnain dan ini udah jadi boleh dipasang logo juga boleh temen-temen ya oke di sini baru kita atur yang ini ini tadi kan kemiringannya 70 ya berarti kita juga harus buat di sini yaitu 70 cm temen-temen ya dan kita langsung seperti yang tadi kita push dan ini udah jadi kita blok semuanya temen-temen kita jadiin make group disini kita jadi make group dan disini temen-temen ya kita harus pasang yaitu di bawah apa itu di bawah mungkin kita kasih garis dulu segini ya atau kita kasih dari ujung sini ke sini ini kan pas 320 ya dari ujung pilar pertama kita mundurin kita jadiin 3 setengah meter lah atau 350 jadi kita pasang yang ini yaitu di sini temen-temen ya jadi biar dari depan itu enggak enggak kelihatan apa itu enggak kelihatan bener-bener ada celahnya ya kita majuin dulu temen-temen tadi ada pilar sekitar berapa ya 2 atau 3 boleh temen-temen nambahin pilar banyak juga enggak masalah sih temen-temen kalau emang itu yang depan kita bisa ajuin ya kita blok semua kita ajuin dikit temen-temen Oke kita ajuin seginilah ya terus yang disini kita copy lagi temen-temen yang disini kita copy lagi dan kita pasang sudutnya di belakang sini ya kita copy di sini klik CTRL baru kita pasang ke sini atau emang temen-temen kalau emang tiga kurang misalkan boleh ditambahin lagi itu terserah jadi di sini temen-temen kalau emang mau nambahin lagi itu di berarti di sini kita ajuin lagi sedikit kita ajuin lagi sedikit ya kalau emang mau pilarnya mau ditambahin Oke segini dan ini kita ajuin temen-temen segini ya Oke dan kita copy lagi ke belakang tapi di sini jangan lupa ya sekali lagi tingginya kita kurangin setiap 40 cm ya kita klik tiga kali disini kita kurangin jadi 40 cm baru kita pakai line ini untuk kita menghilangkan yang atas lalu ditekan push dan disini hilang dan kalau emang temen-temen masih kurang pilarnya kurang satu lagi misalkan nggak apa-apa temen-temen ya disini kita copy lagi disini temen-temen kita copy lagi kita tekan CTRL nanti disana tinggal di copy paste saja ya kita undurin full sampai mentok ke belakang dan nanti belakangnya temen-temen bisa atur sendiri yang penting nggak kelihatan jedahnya Oke segini ya temen-temen udah cukup berarti kita kurangin lagi tingginya 40 cm kita klik tiga kali kita pakai ukuran temen-temen nanti gampang tinggal copy yang sisi-sisi sebelahnya ya kita tulis 40 kita tekan P eh sebentar teman-teman sebentar kita pakai line disini setelah diukur 40 kita tekan P dan hilang ya teman-teman ya dan disini udah jadi satu pilar yaitu yang kanannya ada tiga pilar teman-teman kalau emang kita itu disininya udah keren sebenarnya kalau emang jedahnya temen-temen bisa kasih per 20 cm atau dibuat pintu keluar juga bagus sih nanti dikasih pencahayaan ya seperti yang tadi itu eh saya render dengan lumion temen-temen ya Oke kita lihat kita lihat dulu disini ya kita tadi dari sini ujung ke ujung itu kalau ini kita lihat dari ujung sini sini ke ujung sini yaitu 350 berarti yang sini juga kita buat ukuran yaitu 350 ya 350 kita enter inget-inget patokannya yang ini berarti kita klik satu tahan CTRL tahan CTRL ya dua dan tiga kita geser klik kiri tahan Mouse sampai ke sini ditekan CTRL sekali ya dan ini udah jadi seperti ini kita tinggal mirror aja teman-teman ya kita tinggal mirror yaitu dengan klik kanan dengan flip long kita pilih grand direction atau red direction terserah nah ini udah mirror temen-temen ya baru kita atur ukurannya di sini sesuai dengan yang ada di sini ya tiga jadi biar pastek sebentar sampai sampai bunyi tep sampai bunyi tep enggak ya Oke dan ini udah selesai temen-temen ya dan ini udah selesai bakal keren banget ya tinggal temen-temen renderingnya ditambahin ornamen apa itu mungkin depannya dikasih garden bunga-bungan atau apa ya itu terserah temen-temen oke di sini kita hapus dulu temen-temen dan ini udah jadi temen-temen ya cukup keren ya oke segitu saja temen-temen tutorial saya kali ini membuat state yang minimalis tapi elegan ya dengan contoh yang seperti saya buat tadi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati